Pendinginya atau pelumasnya dibuka seperti ini, ini cairannya itu keluar lewat samping seperti ini, jadi dia nggak keluar lewat dalam tapi dia keluar lewat samping seperti ini. Oke halo sobat semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jumpa lagi dengan saya Jadukan di channel Tukang HD. Oke pada video kali ini, ini saya lagi tidak kelas lagi ya, tapi lagi menggunakan pengaboran untuk pelat tebal 25mm ini dengan menggunakan bormagnet. Cuma untuk video kali ini, saya tidak melakukan pengaborannya, tapi mau berbagi sedikit tips, yaitu tentang bormagnet ini. Jadi untuk tips kali ini, yaitu cara mengatasi, ini cairan pelumasnya itu tidak masuk ke dalam ini matabornya, tapi keluar lewat samping. Jadi seperti ini, ini saat ini untuk pendinginya atau pelumasnya dibuka seperti ini, ini cairannya itu keluar lewat samping seperti ini. Nih seperti ini. Jadi dia nggak keluar lewat dalam, tapi dia keluar lewat samping seperti ini. Ini nggak bagus karena ini bisa berpengaruh atau berpengaruh ke mata pisaunya atau matabornya, ini jadi nggak awet. Oke jadi sebelum kita lanjutkan video selengkapnya, saya ucapkan banyak banyak terima kasih buat kalian yang sudah support channel ini. Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat malah biat. Ini mudahkan terkala urusannya dan susah terlalu buat kalian semua. Amin. Dan buat kalian yang bergabung di channel ini, jangan lupa untuk tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan notifikasinya, biar tidak terkala video terbaru dan menarik dari saya. Oke? Oke, kita lanjut lagi. Jadi untuk video kali ini, saya akan berbagi tips atau cara mengatasi pendingin atau pelumas, siren pendingin, pada matabor magnet yang keluar lewat samping seperti ini. Jadi, dia keluarnya lewat samping seperti ini. Ini harusnya dia keluarnya lewat di dalam sini, di tengah sini. Jadi biar mata pisaunya atau matabornya nggak cepat panas dan nggak cepat rusak atau rumpul. Oke, caranya yaitu yang pertama, ini kita buka dahulu ya. Jadi yang pertama, kita lepaskan dulu untuk matabornya. Oke, seperti itu. Ini kita lepaskan dulu. Lalu kita cuma pakai ini, selutip seperti ini. Lalu ini kita ikatkan di sini, di bagian sininya. Di bagian sininya. Jadi untuk cara mengikatkannya, saat ini mutarnya ke sini, misalnya harus berlawanan dengan arah putarannya. Biar saat dinyalakan nanti untuk selutipnya ini nggak lepas. Jadi contohnya seperti ini. Ini saya putar berlawanan arahnya. Ini bisa kalian ikatkan atau kalian kasih seperti ini sekitar, nggak usah banyak-banyak, sekitar 4-5 putaran tadi ya. Jadi setelah seperti ini, secukupnya saja ya. Setelah seperti ini, kita pasang lagi. Jangan salah untuk masangnya. Kalau masangnya susah atau susah masuknya seperti ini, ini jangan dipukul. Karena nanti untuk mata pisau-nya itu bisa pecah. Jadi tinggal kalian taruh saja di atasnya seperti ini, lalu magnetnya dinyalakan. Atau dihubungan. Lalu ini tinggal dipakai saja seperti ini. Lalu ini tinggal dikencangkan. Jadi setelah dikasih stereotip seperti tadi saat dibuka, maka dia keluarnya lewat dalam. Tuh. Jadi keluarnya lewat dalam sini. Dan di sini udah nggak keluar lagi ya. Ini udah nggak keluar. Ini selutip. Ini bukan cairan, ini selutip. Jadi sekarang udah keluarnya lewat dalam seperti ini. Ini udah benar. Harusnya emang seperti ini. Tuh. Oke, jadi seperti tadi sedikit tips dari saya. Itu cara mengatasi cairan untuk pendingin pada borer magnet ini. Yang keluar lewat bagian atas borernya. Yaitu dari bagian sininya. Bukan dari bagian dalamnya atau tengahnya. Jadi seperti itu tadi cara-caranya. Ini cara yang paling mudah dan paling simpel kalau menurut saya. Kalau ada cara-cara yang lain silahkan kalian tulis di kolom komentar. Biar kekuasannya yang udah berpengalaman. Tapi saya berbagi shift yang paling mudah saja. Jadi itu berarti tadi. Oke, terima kasih untuk waktunya. Sampai jumpa lagi di video saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Seniman api. Bye-bye.